Kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini Di depan saya ini sudah ada jam tangan Digitech seri DS3108T Ini adalah jam tangan Digitech yang modelnya tuh gak asing banget Ya mungkin kalian pernah lihat modelnya Memang benar ini modelnya mirip sama kayak punya Nyang Casio yang strap tracker ya Tapi ini bukan punya Nyang Casio tapi Digitech ya Spesialis Hummage dari Indonesia Hmm keren banget sih Ini ya untuk display sendiri ada hari Jam menit detik ini tahun bulan dan tanggal ya Terus untuk fiturnya dia punya STW stopwatch Ini itu fungsinya buat Jadi kalau kalian langkah kaki atau mungkin kalian lari disini tuh bisa nge-record ya Terus TMR timer Ini timernya terus DT itu dual time Sama ALM alarm Di sini alarmnya ada berapa nih Bentar Satu dua tiga empat lima Ada lima alarm ya yang bisa kalian aktifin semuanya Nah yang pertama ini adalah Home time nya dulu Kita belajar setting gimana cara settingnya home time nya ini Kalian tinggal tekan ini aja Nah ini adalah target langkah 10 ribu langkah setiap harinya ya Terus kita ke detik setelah detik kita ke menit ya ini buat nambahin angkanya Ini buat ngurangin Ini buat ngurangin Ini buat nambahin Next lagi kita ke menitnya Next ke menit kita ke formatnya 12 atau 24 jam Kemudian tahunnya ini tahunnya ya Setelah tahun kita ke bulan ini bulannya Setelah bulan ke tanggal Setelahnya ke Bunyinya tweet gitu itu mau di mute atau biar nyal aja Setelahnya LT itu like ada satu sama tiga Satu detik sama tiga detik Kalau sudah kalian tekan ini Sudah Nah selanjutnya adalah fitur STW atau stopwatch Stopwatch nya ini bakal ada berapa ya 100 stopwatch atau berapa ya Lupa pokoknya Pokoknya Ah nih lab memory nya ada 50 ya Jadi bisa nyimpen Rekord itu sampai 50 50 murah ini Untuk mulainya pakai ini ya Start Kalau mau lab juga langsung tekan gini aja Tuh Nih ya Untuk mulainya juga Kalian tinggal tekan ini Ini untuk yang tadi udah jalan nih ya Kita pause Kita balikin dulu Ini ya Yang tadi terus kita reset Tuh Jadi resetnya gitu ya Jadi pause dulu baru di reset Ini adalah jamnya Yang bawah ini masih kalian masih tetap bisa lihat jam Kalau kalian pakai stopwatch nya Terus untuk video turn Nah ini tadi ini untuk rekaman hari ini ya Nih nomor tiga Ya ini sampai 50 ini TMR timer itu itu mudur Ini home time jamnya Ini adalah timernya Terus selanjutnya Detail atau dual time Ini juga kalian bisa setting beda Kalian setnya juga tinggal tekan gini aja Ini jamnya bisa di setting Kalau Apa Ini nya itu biasanya Selisihnya berapa menit gitu Enggak bisa yang detail detail Kalau untuk detiknya ini Ah menitnya ya Kalau sudah kalian tekan ini Nah selanjutnya ALM Itu kalau misal kalian pengen Ya biasanya kan di setiap jam itu Kayak ada bunyi date nya gitu ya Jadi ada bunyi notifikasinya Kalian pergi ke menu alarm Setelahnya Kalian ke sini Di sini akan ada Nah tulisan seek ini ya Kalian on in dulu Nah kalian aktifin alarm nya Kalian aktifin seek nya juga Ya Tuh Sudah kalau sudah ya cuma gitu aja Jadi cuma setting nya Cuma gitu aja Ya Jam tangan nya ini ready ya Harganya di 198 ribu Menurut saya murah banget Untuk jam tangan yang punya fitur banyak banget Buat kalian yang seneng lari Mungkin buat seneng yang kalian Buat kalian yang seneng jalan jalan juga Boleh banget koleksi jam tangan ini Model nya juga cakep banget Dipakai di tangan juga enak Garansi nya 6 bulan ya Nih Bisa buat berenang Oke Kalau kalian mau kalian tinggali aja Di 0838 6565 8989 Bisa juga di instagram Atelangarojisolo Marketplace kita juga bisa Di Shopee Di Tokopedia Dan ada di Bekalabah juga Sampai jumpa di review video selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe yang belum subscribe Karena kita bakalan upload video setiap hari See you